Awas, Timnas Vietnam dan Timnas Malaysia, Timnas Indonesia resmi diperkuat dua pemain ini di Piala AFF 2022. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyakikan berita olahraga setiap harinya. Timnas Thailand, Timnas Vietnam dan Timnas Malaysia tampaknya harus bersiap-siap ketar-ketir setelah Timnas Indonesia bakal segera menerima sumpah resmi dua pemain naturalisasi. Keduanya sudah menjalani beberapa rangkaian proses naturalisasi. Mulai dari interview oleh BIN atau Badan Intelijen Negara. Setelah dinyatakan lolos interview, mereka juga harus mendapatkan rekomendasi dari Komisi 3 dan Komisi XDPRRI. Setelah semuanya oke, keduanya kemudian menjalani serangkaian tes kesehatan atau medical check-up di sebuah rumah sakit di Jakarta. Dan terakhir, di tanggal 9 November tahun 2022 lalu, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menandatangani surat keputusan naturalisasi mereka. Kepres Presiden Jokowi itu bernomor 5 dan 6 dan segera setelahnya akan diserahkan ke Mempora Zainuddin Amali dan Kemenkumham Yasona Hamonangan Lawoli untuk dipindaklanjuti untuk pengambilan sumpah. Jika sudah disumpah, keduanya sah menjadi seorang WNI. Dua orang bakal calon pemain naturalisasi Indonesia itu adalah Jordi Amat Maas dan Sandi Wals. Keduanya direncanakan akan diambil sumpah untuk menjadi WNI pada tanggal 17 November tahun 2022 oleh Kemenkumham R.I. Saya kemarin mendapatkan kabar bahwa pada Kamis tanggal 17 November tahun 2022, Sandi Wals dan Jordi Amat akan disumpah oleh Kemenkumham R.I. sebagai wargan negara Indonesia, kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Untuk itu, saya telah meminta Sandi Wals dan Jordi Amat untuk datang ke Indonesia, sambungnya. Itu artinya, peluang keduanya untuk bermain bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022 sangat terbuka. Maklum, dengan disumpah sebelum tanggal 20 November tahun 2022, batas akhir pendaftaran pemain tak menutup kemungkinan keduanya dibawa oleh Sinta Aeyong ke Piala AFF 2022. Dan itu artinya, kehadiran keduanya akan menjadi ancaman bagi timnas Thailand, Vietnam dan Malaysia yang selama ini jadi musuh bebuyutan Indonesia. Piala AFF 2022 bakal bergulir tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Timnas Indonesia berada di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pihak yang telah memperjuangkan hal baik ini. Semoga dengan bergabungnya Sandi dan Jordi, akan menambah kekuatan timnas, ucap Iryawan.